Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Amsal pasal 11 ayat 14 Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada Renungan hari ini berjudul Hargai Pimpinan Seorang pendeta dan pakar kepemimpinan dari Amerika John C. Maxwell Berkata bahwa segala sesuatu naik dan turun berdasarkan kepemimpinan Kehadiran seorang pemimpin mutlak diperlukan dalam segala aspek kehidupan Firman Tuhan berkata bahwa tanpa pimpinan sebuah bangsa akan jatuh Tanpa pemimpin kita bisa berjalan tanpa arah Bisa bebas berbuat sesuai kehendak masing-masing Dan besar kemungkinan perpecahan terjadi Apabila perpecahan terjadi Tidak ada kemajuan yang bisa dicapai Karena itu Kita patut bersyukur Bila Tuhan hadirkan seorang pemimpin Baik dalam konteks negara Gereja Usaha Atau keluarga kita Namun ingatlah Pasti tidak ada pemimpin yang sempurna Bukankah kita gampang menemukan celah kekurangan seseorang Ketimbang kelebihannya Jangan kita banyak memberikan kritik kepada pemimpin Bila tidak memberikan dukungan yang cukup diperlukannya Jangan pula karena didorong rasa tidak puas Kita lekas mengganti dengan pemimpin yang baru Sadarilah Pemimpin yang baru pun Belum tentu lebih baik daripada yang ada sekarang Kalimat bijak berkata Rumput bisa hijau karena disirami Pemimpin yang Tuhan berikan kepada kita Akan berhasil bila kita Secara aktif memberikan dukungan positif Terkadang ada pemimpin yang merasa diri paling benar Dan menolak nasehat orang lain Padahal Sehebat-hebatnya pemimpin Mereka tetap butuh orang lain Untuk menajamkan mereka Bila kita ada di posisi kepemimpinan Jangan biarkan telinga kita tertutup untuk nasehat Pemimpin akan berhasil Bila mau berubah semakin baik Dan mendapat dukungan positif Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Jalung 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 Terima kasih.